Tolong disaksikan dengan kalian dulu Jangan sampai penghujan kita dimatikan oleh Allah Kecuali dalam keadaan di Selatan Walah kamu tunai lawang muslim Oke, kita pergi Pak Gigi, Mas Simon, dan Mas Ande Oke, Audet, Adet Adet, ini agak-agak nih, baik-baik Oke Tolong semuanya diambil ya, Pak G Adet, adet, adet Adet, adet, adet Adet, adet, adet La ilaha La ilaha Ilallah Ilallah Wa ashadu Wa ashadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Dengan sebenar-benarnya Dengan sebenar-benarnya Bahwa tidak ada Tuhan Bahwa tidak ada Tuhan Kejuali Allah Kejuali Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Dengan sebenar-benarnya Dengan sebenar-benarnya Bahwa Muhammad Bahwa Muhammad Adalah Adalah Utusan Allah Utusan Allah Alhamdulillah 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 Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirrabbilalami. Ini gini, Masya Allah dikasih kopiah ini sama beliau-beliau ini. Ini yang besar aja, yang besar aja, yang besar aja. Sekuat apapun argumen kita, kalau berhadapan dengan fakta, argumen itu akan kalah, saudara. Anda pernah nggak menyaksikan Babeh Aldo membimbing sehadap orang lain? Jawab itu. Gus Miptah makan, Babeh Aldo makan. Ya, makan. Gus Miptah ngopi, Babeh Aldo ngopi. Ya, mungkin perbedaannya Babeh Aldo terlalu banyak ngopinya. Gus Miptah sedikit. Mungkin, ya mungkin, saya nggak tahu. Kemudian, apalagi? Gus Miptah banyak mengislamkan orang Babeh Aldo. Sama atau tidak? Jawab itu. Kalau misal tidak ada syariat manusia untuk orang lain mendapatkan hidayah, kenapa tidak sama? Kenapa orang lain tidak berbondong-bondong ke Babeh Aldo untuk masuk Islam? Kenapa? Otak saya masih mampu menerima, ya, Babeh Aldo. Kebanyakan ngopi. Kali-kali nyusul, lah, Be. Biar ada gijinya, gitu, loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diriduhi oleh Allah SWT. Sahabat-sahabat sekalian, sebelumnya saya sengaja menampilkan video Gus Miptah ketika menjadi wasilah orang lain masuk ke dalam Islam. Ya, sengaja saya tampilkan. Supaya ini menjadi jawaban awal bahwa apa sebetulnya niatan beliau ketika masuk dan ceramah di depan gereja. Tidak panjang lebar itu jawaban saja, ya. Terima kali jelas, ya, maksud beliau itu seperti apa. Saya sekarang mau mereaksion. Orang yang suka mereaksion. Ini harusnya saya itu bawa susu. Tetapi kebetulan, ini setelah sholat subuh takutnya kelupaan atau ada aktivitas yang lain, maka saya tidak bisa minum susu, saudara. Karena lagi berpuasa. Ya, maka kita langsung saja masuk ke dalam video. Tadinya saya mau membahas video yang dulu awal, ya. Ketika Gus Miptah itu ramai. Tetapi saya kira ini lebih menarik. Ketika Babih Aldo itu mereaksion Habib Jindan, ya. Ahmad bin Jindan. Tentang hukum seseorang masuk di dalam gereja. Ya, reaksion itu. Ya, mari. Ya, meskipun akan agak panjang ini videonya. Ya, tidak peduli. Ya, akan ada yang nonton atau tidak. Babih Aldo kebanyakan ngopi, beh. Babih kebanyakan ngopi ini nih. Harusnya kali-kali nyusube. Minum itu nggak boleh kebanyakan. Isrok itu tidak dibolehkan di dalam agama Islam. Ya. Kita kan kalau ngopi itu pakai gelas kecil nih, ya. Kalau ngopi itu pakai gelas kecil. Ya, beliau. Babih Aldo ini ngopinya pakai gelas besar. Jadi kebanyakan. Yang namanya kebanyakan itu berlebihan namanya. Berlebihan di dalam Al-Quran itu tidak boleh. Ya. Benar nggak? Coba, ada tuh di dalam Al-Quran. Ada tuh. Surah Al-A'raf. Wakulu wasrobu walatusribu innahu layuhibbul musyribin. Wakulu anda harus makan. Wasrobu dan anda harus minum. Minum ya. Termasuk minum kopi. Saudara. Walatusribu. Dan janganlah engkau berlebih-lebihan. Kopi itu harusnya pakai gelas kecil. Babih Aldo pakai gelas besar. Semuk. Kalau bahasa Sunda itu emuk namanya itu. Kebesaran, be. Kalau air putih ya nggak apa-apa. Ini mah kopi besar lagi. Jadi berlebihan, be. Makanya menanggapi seseorang pun selalu berlebihan nih. Babih nih. Kalau kata saya yang awam ini, be. Ya. Innahu layuhibul musyribin. Allah tidak suka orang-orang yang suka berlebihan. Ya. Termasuk di dalam hal apapun. Di dalam berpakaian. Di dalam beragama sekalipun. Ya nggak boleh berlebihan. Minum kalau kebanyakan ya bakal jadi penyakit. Penyakit. Makan kalau kebanyakan ya bakal jadi penyakit. Kenapa tidak boleh israh berlebih-lebihan? Karena. Lebihnya itu kan. Menjadi mubazir. Lebih parah lagi itu ayat Al-Quran. Menjelaskan tentang mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanasyayatin. Wa kanasyayutonuli robbihi kafuro. Menyeramkan. Kalau berlebih-lebihan itu adalah temannya setan. Wa kanasyayutonuli robbihi kafuro. Dan setan itu. Munggu Allah itu adalah kubur. Tidak boleh ya. Perlebihan itu tidak boleh. Pertama. Mohon maaf ini akan agak panjang sedikit ya. Kita masuk ke dalam videonya. Mudah-mudahan. Ya beliau tidak. Tidak israh. Tidak katakan tidak israh. Beliau selalu pas. Cukup. Ya beyah. Kalau tidak israh. Karena kebiasaannya kopinya segitu ya. Makanya. Ya segitu. Jadi. Ya cukup. Tidak berlebihan. Saya kepada orang lain. Yang suka israh. Jangan israh. Jangan berlebihan. Sudah. Tidak baik itu untuk kesehatan. Ya. Kita masuk ke dalam videonya. Mari kita saksikan sama-sama. Reaksion Babi Aldo. Kepada Abib Cindan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan. Saya tidak hilang etika ya. Karena lagi puasa nih. Risalah tugas kita. Saya tidak sampaikan. Bukan mencampur adokan. Nah itu beda. Beda. Dari segi ucapan aja. Habib Salim menyampaikan cerita Habibah Mariam versi Al-Quran. Bukannya makan. Alif. Nama tasbih. Masjid. Baikereja. Ijus. Sama Allah. Beda. Beda jauh. Pertamanya ini. Kuplikannya mungkin ya. Tapi enggak apa-apa ya. Itu. Ini cuma gue jelasin. Habib Ahmad gue yakin. Ya Habib Ahmad ngomong begini. Bukan tentang itu. Bukan tentang Gus Mipta. Mungkin. Cuman. Video Habib Ahmad ini mencoba. Ini nanti ya. Kita akan reaksinya. Sebagai dalil bagi orang-orang yang membela Gus Mipta. Jadi ini kudu diperjelas. Kudu diperjelas. Benar. Yang ingin memesan kopiak kulit kayu. Jadi tadi. Apa namanya ya. Cuplikannya. Kita akan bahas lah nanti di dalamnya. Terlalu lama. Kalau dibahas dua kali ya. Sudara. Ini lagi promosi dulu kopiak Habibahar. Oke. Saya promosikan juga Ben. Siapa yang akan pesan kopiak Habibahar. Silahkan. Pesan kepada beliau. Beli ya. Kepada. Mbak Beh Aldo. Supaya perkah. Sudara. Baju kokonya juga. Pesan tuh. Pengen beli tuh beliau. Ada link Shopee-nya juga. Pesan ya. Saya sekaligus promosi. Yang mendagangan beliau. Siap. Babeh Aldo. Katanya beliau Habib. Kita harus hormati. Nasabnya. Tetap santui. Tetap santui. Akal sehat. Ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bip. Siap. Bisa sama gue. Babeh Aldo. Yang tetap santui. Tetap akal sehat. Aduh. Saya nggak ngopi. Bipari ini lagi puasa. Harusnya nyusu. Bip. Besok-besok saya akan buat konten reaksen. Antum itu. Sangat nyusu lah. Tentang bagaimana polemiknya Gusmi. Tentang bagaimana polemiknya Gusmi. Bip. 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 Babah Aldo. Bataan Allah. Bitu lihayatin. Demi dia umur panjang sehat. Amin. Yang digunakan sama beberapa orang. Jadi dalil bahwasannya. Yang dilakukan Gusmi. Itu nggak apa-apa. Nggak usah gampang marah. Ya bener aja. Bener aja. Cuman ini perlu gue reaksi. Ya. Reaksi aja. Bip. Kenapa gue pake baju yang begini nih. Ya kan. Ini yang ngomong Habib. Ya saya juga pake baju tipik gini. Pernah yang ngomong ini Habib. Kalau Habib yang ngomong. Ya biar aja Habib gitu ya. Sama-sama Habib dah sekarang. Yang ngomongnya beliau sama-sama Habib. Oh berarti bener beliau Habib. Ya Allah. Karena Habib malih. Ya kita belajar dari beliau. Saya belajar juga dari Babih ini ya. Ini nih videonya. Nah mana-mana. Bukan aku nanya. Mereaksin orang yang mereaksin itu kayaknya asik banget nih. Beliau ngerangin tentang orang kafir masuk masjid. Gak apa-apa. Baik. Ini sekarang. Konteksnya adalah. Orang keluar masuk masjid. Itu gak apa-apa. Mau ketemu nabi. Dan itu disambut sama nabi. Jawa Allah. Jadi gak apa-apa. Sepetin keluar di videonya. Aduh. Dengan santu dan akal sehat. Dan jangan lupa kopi. Iya iya iya. Syap 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 syap. Baik. Nah sekarang sebaliknya. Kita masuk ke rumah peribadatan mereka. Boleh gak? Kalau kita masuk untuk beribadah. Jadi larang. Baik. Kita masuk untuk beribadah. Dengan ibadahnya mereka. Gak boleh. Baik. Ha? Namun beda halnya. Kita masuk bukan untuk beribadah. Baik. Dengan ibadahnya mereka. Maksudnya beribadah. Beribadah dengan agama mereka. Bukan. Tapi untuk kepentingan tertentu. Di dalam agama gak dilarang. Oke. Untuk kepentingan tertentu dalam agama gak dilarang. Baik. Alhamdulillah. Berarti itu kan kemarin ada juga yang ngomong tuh. Itu Anies Baswedan juga ngomong. Nah dari situ kan kelihatan bahwasannya Anies, Gus Miftah. Itu posisinya berbeda dalam undangan tersebut. Yang satu sebagai ulama. Yang satu sebagai pejabat. Dan dua-duanya gak apa-apa kalau memang kepentingannya lain. Baik. Kita bahas lagi nih ya. Keduanya gak apa-apa. Kalau misalnya kepentingannya lainnya udah gak apa-apa. Kalau misalnya gak apa-apa. Kenapa anda apa-apakan gitu loh. Kenapa Habib ini apa-apakan. Artinya kan mau pejabat. Kalau otak saya yang minim ini ya. Mau pejabat. Mau siapapun itu orangnya. Kalau ada alasan. Oke. Itu ya pertimbangannya alasannya. Alasannya apa seseorang itu masuk ke dalam gereja. Untuk beribadah kah. Atau untuk apa. Beliau ceramah. Gus Miftah ini ceramah. Di depan orang-orang Kristian. Cek fakta di lapangan. Berapa puluh ratus orang Kristen yang sudah masuk Islam. Ini fakta loh ya. Dan mari kita berpikir. Sebetulnya siapa yang lebih ditakuti mereka. Orang-orang macam Mbak Be'aldo atau Gus Miftah. Gus Miftah. Itu dengan kelewesan. Dan kebijakannya. Mampu merebut. Iman. Orang lain loh. Orang lain tertarik. Dengan. Kehadiran Gus Miftah. Dan kaya ceramahnya. Mbak Be'aldo. Ya mudah-mudahan mereka pun tertarik dengan beliau. Tapi pertanyaannya. Berapa orang yang sudah. Diislamkan. Atau Mbak Be'aldo. Sudah menjadi wasilah. Untuk orang lain masuk Islam. Berapa orang. Itu pertanyaan saya. Jelas ya. Berarti. Boleh. Mau pejabat. Mau santri. Mau kiai. Mau siapapun itu. Yang penting alasannya. Jelas. Jelas ya. Boleh dulu nih. Boleh dulu ya. Yang penting ada alasan. Ya. Kemaslahatan alasannya itu. Lanjut ya. Lanjut B. Oke. Lanjutin. Dan ini terjadi. Oleh Sayyidina Omar ya benar kata. Nah. Terjadi oleh Sayyidina Omar. Hmm. Sayyidina Omar. Oke. Pembebasan. Penaklukan. Baitul Maqdis. Ya. Saat itu. Yang berkuasa. Di. Baitul Maqdis. Adalah. Kawam Nasrani. Kunci-kunci. Baitul Maqdis. Di tangan mereka. Dan diserahkan. Saat kemenangan itu. Kepada Sayyidina Omar. Ibn Al-Khattab. Dan Sayyidina Omar. Keliling. Melihat. Musjidil Aqsa. Baitul Maqdis. Terus diajak juga. Didampingi oleh. Pemimpin. Gereja saat itu. Pemimpin Nasrani saat itu. Mendampingi Sayyidina Omar Ibn Al-Khattab. Ya. Untuk keliling. Dan diantaranya itu. Masuk ke gereja mereka. Ada disebutkan. Nah. Dan tak kala. Sayyidina Omar. Lagi di dalam gereja mereka. Ya. Masuk waktu sholat. Kalau tidak salah. Waktu sholat asar itu waktu. Maka saat itu. Digelarkan sejadah. Dipersilahkan. Oleh pihak gereja. Kepada Sayyidina Omar. Untuk sholat di dalam. Gereja. Apa yang terjadi. Sayyidina Omar menolak. Kenapa menolak. Apakah menolak. Sholat di situ. Enggak. Bukan. Beliau menolak. Bukan karena alasan. Dilarang di dalam agama. Sholat di dalam situ. Bukan. Tapi beliau menolak. Beliau bilang. Saya khawatir. Kalau saya sholat di sini. Datang satu masa. Umat Islam. Akan merebut. Gereja kalian. Karena ini. Sudah menjadi tempat sholat. Sholat di sana. Luar biasa. Jadi beliau tidak sholat. Demi maslah. Demi maslah. Pihak gereja saat itu. Ini kalau gue lihat. Nama Beb. Ya Sayyidina Omar itu mungkin. Kalau mau dihubungin. Sama perjiwa kemarin gereja. Bukan sama Gus Miptahnya. Sama Anisnya. Kenapa? Pejabat. Kalau Gus Miptah kan bukan pejabat ya. Supernur bukan. Bukan. Ulama. Ulama. Ya walaupun Sayyidina Omar itu sahabat. Tapi posisinya di situ adalah. Dia sebagai Khalifa. Presiden. Jadi wajar aja kalau presiden. Pejabat dalam Islam itu. Demi kemaslahatan umat. Wajar. Tapi kalau ulama kan beda. Posisi ulama beda. Apa posisi ulama? Posisi pejabat. Tidak bisa disamakan. Memang beda. Ya beda. Nih lu lihat nih. Gue belajar akhlak nih sama Habib Ahmad. Saya juga belajar akhlak sama beliau. Gue biasanya reaksi orang kadang ngerokok ya. Ini gue gak berani ngerokok. Gue gak berani apa-apa minum juga. Kagas ya. Iya. Ngeri kagas ya. Gak salah disitupli. Oke. Oke. Sayyidina Umar ibn Khattab. Beliau. Masuk ke dalam gereja. Posisinya lagi. Beliau menjadi pejabat presiden lah katakan lah ya. Kemudian datang waktu sholat. Dan beliau tidak. Kenapa? Takut. Di akhir. Nanti. Suatu zaman. Ada orang yang merebut tempat ibadah orang lain. Ini kemanusiaan bro. Oke. Ini namanya lakum dinukum waliyadin. Ini namanya toleransi. Ini namanya kebersamaan. Meskipun berbeda. Meskipun berbeda. Kita sama-sama. Meskipun berbeda. Anda manusia. Saya manusia. Anda punya agama. Saya punya agama. Anda punya Tuhan. Saya punya Tuhan. Mungkin kalau mau ditapsirkan itu seperti itu ya. Artinya kan sangat keren sekali beliau tuh. Mempertimbangkan sampai ke hal detail tersebut. Berapa puluh. Berapa ratus. Berapa ribu. Fakta. Jangan di luar. Di Indonesia saja. Orang yang mengebung tempat beribadah yang lain. Dengan alasan. Agama. Ini fakta. Bukan teman Babeh Aldo. Bukan. Tapi faktanya ada. Faktanya ada. Kemarin. Pilipan Gerbang Gereja Katedral. Makassar. Fakta ini. Ya bukan teman Babeh Aldo. Bukan. Itu orang lain. Tapi faktanya ada. Maka jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain. Yang menyakiti agama yang lain. Yang menyakiti Tuhan yang lain. Begitu ya kalau tafsir saya. Beda gak sama Babeh Aldo? Ya beda. Jelas beda dong. Dia sambil ngopi. Saya emang enggak. Lanjut ya. Mereaksin orang yang mereaksin. Ini pasti lama video nih. Gak apa-apalah. Kali-kali buat video lama. Kita pindah ke tempat lain. Dan tempat itu sekarang jadi tempat yang saya dinomor. Tapi kira-kira itu. Saya dinomor tidak mau so-so. Demi kepentingan pihak gereja itu. Supaya di satu masa gak diklaim oleh umat Islam. Bahwa itu tempat sholatnya Omar. Hingga diusur untuk gereja. Nah Omar disini. Jadi Nah Omar disini. Itu posisinya sebagai salifah. Presiden. Pejabat. Jadi. Boleh aja begitu. Ya selama untuk kemasalahan umat. Yang dilakukan oleh pejabat. Bukan Gus Mipta ya. Gus Mipta pejabat. Bukan gak ya? Bukan. Yang. Ya jadi. Bukan sih. Nah itu Anies Baswedan yang kemarin. Yang begitu tuh. Ya. Dia pejabat. Demi kemasalahan umat. Gak pape. Oke. Dia. Di dua kali ulangkan. Kalimatnya. Ini. Dibedakan. Antara pejabat. Dengan ulama. Oke. Memang beda secara jabatan. Tapi secara agama sama. Anies Baswedan Islam. Gus Mipta Islam. Mungkin fungsinya berbeda. Yah. Anies Baswedan sebagai umat Islam. Yang menjabat di pemerintahan. Kemudian mendapat undangan. Gus Mipta. Sebagai umat Islam. Sebagai kiai yang mendapat undangan. Berarti kan kemaslahatannya nih. Kemaslahatan. Oke. Kewajiban sebagai seorang pejabat. Menaungi rakyatnya. Siapapun itu. Agamanya apapun. Keren tuh. Ya. Sekarang Gus Mipta. Sebagai seorang ulama. Ada gak kemaslahatannya ketika beliau. Ceramah di depan. Gereja. Kepada umat Kristen. Ada gak kemaslahatannya. Kira-kira nih. Untuk umat. Ada gak kemaslahatannya. Jawab oleh Antu. Saya sebutkan tadi. Pakta pidio orang Kristen. Sahadat di depan Gus Mipta. Itu sudah jelas. Pakta. Eh. Kemaslahatannya ada. Ada jelas. Beliau mempertegas. Memperjelas. Bahwa posisinya meskipun berbeda agama. Tetapi punya hak yang sama. Sebagai orang yang boleh menyembah Tuhan. Orang Kristen menyembah orang Tuhan. Orang Kristen. Orang Buddha menyembah Tuhan. Orang Buddha. Orang Islam menyembah Allah. Orang Islam. Sama. Kan ada orang yang ceramah bukan di dalam gereja. Tetapi menjelekan Tuhan orang gereja. Hati-hati ini gak boleh. Nabi Muhammad itu berpesan. Jangan sampai kita mencelah Tuhan orang yang lain. Kalau kita mencelah Tuhan orang yang lain. Boleh jadi orang lain pun mencelah Tuhan kita. Kan ada orang yang seperti itu. Sekali lagi. Bukan teman Babeh Aldo. Bukan. Apalagi Babeh Aldo nya. Ya enggak. Bukan ya. Orang lain. Yang suka seperti itu. Jelas kemaslahatan untuk Gus Mipta. Masuk ke dalam gereja. Kalau saya mungkin yang gak tahu masalah atau enggak datang ke gereja itu. Kalau Gus Mipta masuk saya kira ada yang ceramah. Di depan orang Kristen. Jelas kemaslahatannya ada untuk umat. Jelas tuh. Poinnya sama-sama maslahat. Anis masuk ke gereja maslahat. Oke. Gus Mipta masuk dalam gereja maslahat. Meskipun profesinya berbeda. Tetapi esensi kemaslahatannya ada. Jangan dilupakan Babeh Aldo tuh. Makanya saya bertanya lagi kepada netizen. Ini anda pernah gak menyaksikan. Babeh Aldo membimbing sahadat orang lain. Jawab tuh. Lanjut ya. Ingat. Faham. Baik. Dari sini kita udah paham bagaimana. Ya. Ya orang yang mau masuk gereja untuk menyembah selain Allah. Ya dilarang. Tapi kalau untuk kepentingan yang lain. Gak dilarang. Sip. Untuk menyembah selain Allah. Dilarang. Dan untuk kepentingan yang lain. Gak dilarang. Bagus. Kepakat. Alhamdulillah. Tapi apakah boleh Babeh? Menyamakan salib sama tasbih. Membandingkan masjid dengan gereja. Membandingkan Allah dengan Yesus. Itu dalam ucapannya ada. Tolong dibahas. Bukan masalah masuk gerejanya aja. Tapi ucapan beliau. Itu sekali lagi beliau ya. Dalam artian. Gue gak. Gak. Apa ya. Bukan gak setuju sama beliaunya. Gimana. Enggak. Sama. Yang dia lakukan. Kalau dijelasinnya kayak gini juga bisa masuk ke akal gitu ya. Walaupun ini masih timbul pertanyaan di hati gue, Babeh. Tapi Pak Ahmad ini semuanya dibawa gue. Iya. Dibawa Habib. Jelas. Jadi Habib Ahmad harus hormat kepada Pak Bialik. Bagaimana ucapannya tentang tasbih dan salib. Masjid dan gereja. Allah dan Yesus. Apalagi ini jangan bongong dong. Bisa makan gitu. Atau perbandingan begitu. Gimana itu, Babeh. Nah itu perlu penjelasan. Dan yang lebih parahnya lagi, Babeh. Minta maaf nih. Apa lagi yang parahnya? Biar klarifikasinya gak kayak antum begini. Baca kitab lewat e-pon. Iya baca kitab. Bacanya. Salah lagi ya. Maksudnya kalau ada yang salah begini, ya coba begini. Kayak antum gitu. Antum bilang ini. Kayak antum gitu. Jadi berjelas yang jelas. Bukan masalah untuk gerejaannya aja, Babeh. Ucapannya. Iya. Dan posisinya dia sebagai apa. Itu yang paling penting, Babeh. Oke. Posisinya, gue bahas lagi ya. Kita lanjutin ceritanya, Babeh. Kita belajar dari, Babeh. Mudah-mudahan, Babeh. Umur panjangnya, Habib. Iya, Babeh. Iya, Babeh. Oke. Ini jarang atau jarang. Ini sering orang tidak paham. Sering orang tidak paham. Gus mitah berceramah. Menyamakan antara salib dengan tasbih. Gereja dengan masjid. Kemudian, Yesus dengan Allah. Sama di dalam hal apa? Kalau saya, orang yang awam itu paham. Kalau saya, orang yang masih kecil paham apa maksudnya? Kalau saya, nggak tahu, Babeh. Kalau saya sih paham, Babeh. Maksudnya, bukan berarti menyamakan secara akidah. Dalam artian, kalau kemudian sama, orang Islam, ya boleh juga. Boleh ibadah kepada Yesus. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya, Babeh Aldo. Kalau saya paham. Kalau saya ngerti lah ya. Ngerti bukan paham. Tapi nggak tahu maksud Gus mitah. Tapi saya pribadi mampu menerima dengan logika. Saya mampu menerima. Apa alasannya? Ya sama-sama disembah. Yesus disembah oleh orang Kristen. Allah disembah oleh orang Islam. Sederhana, kan? Penjelasannya sederhana, kan? Sama-sama, loh. Poinnya sama. Karena faktanya memang agamanya berbeda dan agamanya ada. Fakta. Orang Islam. Agama Islam menyembah Allah. Oke. Yang disembahnya Allah. Orang Kristen, agama Kristen menyembah Yesus. Yang disembahnya Yesus. Sama-sama posisinya dipandangan. Oke, jamaahnya. Orang Islam memandang Allah adalah yang harus disembah. Orang Kristen, Yesus adalah yang harus disembah. Poinnya sama. Artinya sama-sama. Ya meskipun ia berbeda. Itu tergantung keyakinan. Keyakinan saya sebagai umat Islam. Memang kita sebagai umat manusia. Harusnya yang paling benar itu agama Islam. Ya. Dan harus menyembahnya hanya kepada Allah. Tidak kepada selain Allah. Betul tuh. Tetapi kan fakta bahwa agama itu bukan hanya satu. Ya ini fakta. Fakta itu enggak bisa diganggu. Enggak bisa di, 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 apa namanya. Di argumentasikan. Enggak bisa. Ini fakta. Enggak bisa. Kemudian kita serang oleh argumen. Sekuat apapun argumen kita. Kalau berhadapan dengan fakta. Argumen itu akan kalah, saudara. Argumen itu akan kalah. Karena fakta sudah berbicara. Mau argumen seperti apapun. Faktanya. Sudah berbicara. Ya udah. Kalah tuh argumen. Ya faktanya memang. Ada dua kelompok. Yang menyembah. Allah atau Tuhan yang berbeda. Itu fakta. Ngerti enggak? Ngerti enggak? Ngerti enggak? Ini saya yang awam ngerti kesana. Babe Aldo. Enggak tahu Babe Aldo. Yang mungkin. Kebanyakan mobil. Jadi enggak bisa memahami. Sesuatu yang bagi saya sederhana sekali. Seperti. Apa namanya ya. Islam Nusantara. Kenapa harus ada Islam Nusantara? Udah aja Islam. Kenapa harus ditambah jadi Nusantara? Padahal kan sederhana. Islam yang ada di Nusantara. Enggak perlu kemudian penapsiran yang begitu panjang. Enggak perlu. Anda orang Indonesia beragama Islam. Ya udah amalianya Islam Nusantara itu. Itu sesederhana itu penjelasannya. Enggak perlu dibikin ribet saya kira. Otak saya masih mampu menerima. Babe Aldo. Kebanyakan ngopi. Kali-kali nyusul lah B. Biar ada gijinya gitu loh. Nah. Biar ada gijinya gitu. Terima kasih.